DKI Jakarta menegaskan kepada rumah sakit di DKI jika harga swab test tidak boleh lebih dari 900 ribu rupiah. Pemerintah meminta semua pihak agar tidak memanfaatkan masyarakat dengan harga swab test yang melambung di tengah kondisi ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria menyebutkan angka swab test COVID-19 di Jakarta telah mencapai 9 ribu per hari. Sementara itu ada 58 laboratorium yang difungsikan untuk mempercepat hasil swab test. Selain mempercepat dan memperbanyak tes COVID-19, Pemprov juga meminta peningkatan kualitas lab harus ditingkatkan. Alhamdulillah DKI Jakarta testingnya sudah mencapai rata-rata 9 ribu per hari untuk PCR, swab PCR yang baru. Dan untuk spesimennya sudah 11 ribu ya. Ini kita menggunakan kurang lebih 58 laboratorium yang ada di Jakarta yang dimiliki oleh LAKESDA, Pemprov DKI, Laboratorium Swasta, dan Pemerintah Pusat termasuk dari BUMN. Dan lamanya juga terus kita tingkatkan sudah 2-3 hari bahkan kita akan percepat sampai 1-2 hari. Dan semuanya ini tentu akan terus kita upayakan tidak hanya mempercepat tapi juga...